Update penetapan NIP3K Guru 2022 ini per 5 Juni 2023 ya, pukul 23.59, berarti ini 6 Juni kurang 1 detik gitu ya. Nah, berarti sekitar 15.30 jam yang lalu gitu. Nah, disini kita coba baca disini mulai dari Yogyakarta ya, Provinsi Dijit. Ini usulan masuknya T540, yang di proses itu yang masih dalam proses 508, yang BTS itu 1, TMS 0, ACC 31. Nah, disini ada keterangannya ya, usulan masuk itu usulan dari instansi melalui SIASN gitu ya, kemudian BTS itu dokumen usulan tidak sesuai dikembalikan ke instansi, sedangkan TMS itu dokumen usulan tidak memenuhi syarat. Kembalikan ke instansi ya, ACC itu berkas disetujui. Nah, kemudian disini bantol itu usulan masuknya 388, yang masih proses itu 198, yang BTS 1, TMS-nya 0, kemudian ACC-nya 189 gitu ya. Kemudian kabupaten Gunung Kidul usulan masuknya 232, yang masih proses itu 1, BTS dan TMS-nya 0, yang ACC 231. Berarti ini hanya kurang satu orang saja ini, gak tahu nih siapanya, tinggal satu orang yang masih dalam proses. Nah, semoga saja ini beres juga gitu ya. Ini kabupaten Kulonprogo usulan masuknya 202, proses 202, nah yang lainnya 0 ini ya. Jadi semuanya masih proses ya, belum ada yang beres. Kemudian kabupaten Sleman ini 312 ya yang usulan masuknya, dan sudah di ACC semua. Nah, ini yang kabupaten Sleman ini bahagia, ini yang B3K di kabupaten Sleman. Kemudian kota Yogyakarta ini usulan masuk 187, yang masih proses itu 38, yang ACC 149 ya. Tidak ada yang BTS maupun TMS. Nah, Provinsi Jawa Tengah ini berarti SMA-SMK ya. Usulan masuk 4.275, yang masih proses itu 2.796, yang BTS itu 73. 38, TMS-nya tidak ada ya. Kemudian ACC-nya 1.401, yang sudah di ACC 1.401 ini. Sudah lumayan, lumayan banyak lah, lumayan. Kemudian kabupaten Banjarnegara usulan masuknya 380, yang masih proses 98, yang BTS 267. Banyak ini, yang BTS-nya terlalu banyak, ini 200 sampai 200-an ini. Hampir sama dengan usulan masuk ini. Yang ACC baru 15. Kemudian kabupaten Banyumas, usulan masuknya 1.954, yang masih proses itu 1.212, kemudian yang sudah ACC, 742. Tidak ada yang BTS maupun TMS. Nah, kabupaten Batang ini usulan masuk 11, semuanya masih dalam proses ya, belum ada hasil ini. Kemudian kabupaten Blora dan Boyolali ini 0-0 semua ya, berarti tidak ada usulan masuk ketiga kali. Kemudian kabupaten Brebes ini usulan masuknya 1.272, yang masih proses 918, kemudian yang sudah ACC, 354. Kabupaten Cilacap, usulan masuknya 919, yang masih proses 666. Nah, satu orang ini masih BTS, ACC 252. Kemudian demak, usulan masuknya 315, yang masih proses 165, yang sudah ACC 150. Hampir sama antara yang masih proses dengan ACC ya, sekitar 50-50 lah sekitar ini. Kemudian gerobogen, usulan masuk 1.262, yang masih proses 826, BTS-nya 2, ACC 434. Nah, kabupaten Cepara, usulan masuk 540, yang masih proses 424, yang sudah ACC 116. Kabupaten Karanganyar, usulan masuknya 545, yang masih proses 535, yang sudah di ACC 10 orang. Kabupaten, usulan masuknya 438, yang masih proses 437, baru satu orang yang di ACC ini. Kendal tidak ada ya, berarti lo semua ini, kemudian ke Aten, usulan masuknya 564, proses yang masih proses itu 356, ada BTS-nya 3, nah ini TMS itu tidak memenuhi syarat ya, ini ada satu orang, tidak memenuhi syarat. Nah, yang sudah ACC 246, nah ini halaman berikutnya ya, kabupaten Kudus itu usulan masuknya 407, dan semuanya sudah di ACC, ini bagian yang kabupaten Kudus ini. Kemudian, kemudian Magelang, usulan masuknya 744, yang masih proses 44, BTS-nya 1, yang tidak memenuhi syarat itu 1. Ini ada, ini TMS ini, TMS ini berarti gagal ya, semoga ada ini, totalnya TMS itu ada 2, ini yang di Magelang 1, yang tadi 1 ya. Ya, sudah ACC ini di Magelang 698 ya, hampir, hampir beres ya. Kemudian, pati usulan masuknya 656, yang masih proses 655, BTS 1, nah yang baru diproses, yang sudah diproses baru 1, dan itu pun BTS gitu ya. Belum ada yang ACC itu. Kemudian, kabupaten Pekalongan, usulan masuknya 445, yang masih proses 425, sudah ACC 20. Kabupaten Pemalang, usulan masuk 296, yang masih proses 261, BTS 3, ACC-nya 32. Purbalingga, ini usulan masuknya 172, yang masih proses 171, BTS 1 gitu ya, jadi yang sudah diproses baru 1, itu pun BTS gitu. Kemudian, Purworejo ini 0 semua ya, berarti tidak ada B3K ya. Rambang, usulan masuknya 1135, yang masih proses 979, yang sudah ACC 156. Kabupaten Semarang, usulan masuknya 1090, yang masih proses itu 368, ada tiga yang masih BTS, dan ACC-nya itu 719. Kabupaten Seragen, usulan masuknya 348, yang masih proses 4 ya, BTS-nya banyak, ini 57 ini, yang sudah ACC 287. Syukoharjo, usulan masuknya 757, yang masih proses 571, BTS 9, yang sudah ACC 177. Kemudian, Kabupaten Tegal, usulan masuknya 1453, yang masih proses 867, BTS 1, yang sudah ACC 558. Temanggung, usulan masuknya 469, yang masih proses 469, yang masih proses 414, BTS-nya ada dua, yang sudah ACC 53. Wono Kiri, ini usulan masuknya 639, yang masih proses 604, yang 35 sudah ACC. Wono Sobo, ini usulan masuknya 587, masih proses semuanya ya, belum ada kemajuan ya, proses semua soalnya. Kemudian, Kota Magelang, usulan masuknya 87, yang masih proses tidak ada ya, sudah habis berarti ya, sudah ada proses semua, tapi ada, ini ya, yang sudah ACC 86, ada satu yang BTS, semoga yang satu ini bisa sekedar di ACC gitu. Kota Pekalongan, usulan masuknya 115, dan yang sudah ACC 114, hanya satu yang masih BTS. Nah, kalau ini beres, berarti sudah beres semua gitu ya. Kota Solo Tiga, ini usulan masuknya 107, dan semuanya sudah beres, sudah di ACC. Nah, ini bagian ya, kota Solo Tiga sama Kudus, sama satu lagi tadi apa, lupa saya. Kemudian, mana ini ya, Solo Tiga, Kota Semarang, usulan masuknya 652, yang masih proses 6, nah, 646, ini sudah ACC. Berarti, kurang 6 saja yang prosesnya belum selesai, ini kalau sudah beres, aman gitu ya. Kemudian, Surakarta, kota Surakarta, ini usulan masuknya 291, yang masih proses 22, nah, BTS-nya ini banyak, ini 67, yang sudah ACC 202. Nah, kota Tegal, ini usulan masuknya 276, yang masih proses ini 226, yang sudah ACC 50. Jadi, secara keseluruhan, di Kandrek 1 BKN itu usulan masuknya 25.062, yang masih proses 15.595, ada 500 yang BTS, dan ada 2 yang tidak memenuhi syarat ini ya. Saya nggak tahu nih, yang tidak memenuhi syarat itu ngeceknya bagaimana ini, tidak tahu juga gitu ya. Kalau tahu kan mungkin, diusahakan ngatasi gitu lah. Yang ACC ini 8.965, ini per data per 5 Juni 2023, pukul 23.59 ya. Berarti, semalam sekitar 15 jam 45 menit yang lalu itu ya. Nanti, semoga kita cek lagi ya, ke depannya update-nya bagaimana, semoga saja ada kemajuan, dan semoga saja tidak ada yang TMS ya, semoga saja gitu ya. Kurang lebih demikian video saya kali ini, terima kasih sudah menonton video saya, sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.